Jadi karena rame di tiktok temen-temen gue yang lama tuh pada ngemayain gue lagi untuk mengingatkan kejadian-kejadian yang terjadi sama mereka yang bahkan gue sendiri itu lupa Nanti bakal gue spill di part selanjutnya aja ya Disini gue pengen ngebalesin komen-komen dulu yang kayaknya susah banget kalo gue ketik kepanjangan Jadi yang tanya apa aja ikhtiar yang udah pernah gue lakuin Dari dulu itu gue selalu berganti-ganti orang yang mau bantuin Terus waktu gue kelas 5, gak kelas 5 sih, kelas 5 atau kelas 6 pokoknya SD sih Itu waktu gue masih di Bogor ada yang mau bantu gue dan emang ngebantu gue Itu namanya Ibu Siti Jubaedah, mungkin ada yang kenal sama beliau Nah terus Ibu Siti ini pas lagi ngebantuin gue di rumah Tiba-tiba tuh ada suara kayak ledakan gitu Terus di plafon, di plafon yang keliatan gitu ya Itu ada tulisan Siti Jubaedah Anjing Akhirnya dari situ kayak selah kayak Intinya orang rumah gue tuh marah-marah sampe gak keliatan Kayak lo maunya apa sih karena kita udah cape banget Kayak udah itu mohon-mohon pertama kan Jadi kayak kita tuh belum bisa nerima apa yang terjadi sama kita gitu loh basically Terus yang nanya masalah jinikah-jinikah Itu tuh emang apa ya Bukan cuma 1-2 yang membuktikan bahwa Jin itu mau sama gue gitu Jadi dari gue SD, si bla-bla-blanya itu selalu menuruti semua keinginan gue Even gue gak mau ngucapkan itu ya Kayak misalkan dalam hati waktu gue SD gue suka banget deh sama kertas kado Gue ngelengsi kertas kado tuh waktu SD Terus tiba-tiba itu kertas kado ada aja di rumah gue Gak tau entah dari mana Pokoknya itu kertas kado segepok bener-bener kayak banyak banget kertas kado Tiba-tiba ada di rumah gue Bukan segepok banyak banget pokoknya tiba-tiba Terus waktu SMP gue itu lagi suka-sukanya sama makeup Terus gue tuh melihat orang nge-organize makeupnya itu pake akrilik Gue pengen deh punya akrilik gitu Terus tiba-tiba tuh akrilik nyampe di rumah gue Ada paketan nyampe ke rumah gue gak ada pengirimnya Ngirim akrilik Tau kan akrilik, box akrilik Yang paling seru nih waktu gue SMA Kalo SMA itu gue tuh panggil banget pake behel Terus karena waktu itu bapak gue diambang kebangkrutan Gue itu gak bisa pake behel lah intinya ya Karena gak ada duit Nah terus udah nih pagi-pagi gue diantar dong sama bokap gue ke sekolah Udah gitu ke jalan, udah di mobil, cukup-cukup ke kelas Tiba-tiba di kelas temen gue ngomong Oh iya Ngi, sekarang pake behel ya? Terus gue kayak Hah? Masalahnya itu behel tadi waktu bokap gue nganter itu belum dipasang Pas di kelas udah kepasang Gue mikir dong, ah ini paling behel gocengan Shopee nih paling gitu kan Terus gue foto, gue kirim ke rumah gue Maaf kakak tiba-tiba pake behel Gue ngomong gitu Surprise, itu behel beneran Dan gue harus copot ke dokter gigi Bayangin dokter gigi Untungnya si dokter giginya itu temen bokap gue Jadi bokap gue bisa ngelaskan apa yang sebenernya terjadi Lo bayangin gak kalo gue itu harus nyopot ke dokter yang gue gak kenal Gue harus ngomong apa? Kayak, dok maaf saya dipasangin behel sama setan Kayak orang gila gue Nah terus kenapa harus dicopot? Karena setiap pemberian dari dia itu gak boleh gue terima atau gue pake gitu Karena takutnya dia jadi ngerasa kayak tuh lo butuh gue kan gitu Gue gak mau dia ngerasa kayak gitu Dan udah dipastikan banget gimana cara dia mendapatkan itu Pasti dengan cara yang gak baik lah Yang paling nyebelin tuh gini loh Kalo misalkan gue pengen satu barang nih Sering deh pokoknya gue pengen barang itu banget Terus nanti tuh tiba-tiba ada di rumah gue Tapi itu punya orang Paham gak? Otomatis kalo orang yang gak paham kasus ini Ngiranya gue yang ngambil Gue tuh sampe Ya yang pada bilang gue gila Sebelum udah bilang gue gila Gue udah ngira gue gila dulu Jangan-jangan gue gila Makanya gue ke psikolog Dua di Bogor sama dua di Malang Karena gue gak mau ambil satu opini Takutnya gue mungkin antara skizo Atau apa gitu loh penyakit-penyakit yang psikologis yang lain Dan gue tuh emang di foundation normal sama empat-empatnya Yang paling deket-deketin itu Gue pernah kan Gue lagi suka-sukanya sama atas Terus gue tuh lagi suka banget ngeliatin Hermes yang Kelly Gitu lucu banget ya Tiba-tiba gue dihubungin sama satu akun di Instagram Kak ini udah di beat ya 168 juta Tolong transfer ke atas nama ini Dia nge beat di Instagram Lu bayang gak malem-malem pala lu getok Harus bayar 168 juta Karena lu udah nge beat Untungnya itu Apa ya Saudara gue itu Ada yang kenal sama Kak Jovi Adiguna Jovi Adiguna tuh yang nge-hostin di akun itu Terus Saudara gue tuh ininya bilang Kak Jov maaf ya ini Saudaraku Handphone-nya dimainin sama Anak kecil gitu Karena gue gak mungkin dong jelasin Handphone-nya dimainin sama setan Kan gak masuk akal Gue kayak orang gila nih lama-lama Jadi intinya dari semua itu tuh Kenapa dia ngelakuin itu semua Dia tuh pengen dinonti sama gue yang pertama Yang kedua dia pengen keliatan baik Nih apa yang lo mau gue bisa kasih Gitu Walaupun pake caranya gak masuk akal Akhirnya gue beres diri kan Terus Kenapa itu semua dilakuin Biar Orang-orang tuh nganggep gue aneh Atau gak mau mendekat sama gue Atau kayak ngira Ini orang sakit kali ya Nah Dengan orang-orang kayak gitu kan Otomatis gue ngedown nih Kalo gue ngedown tuh berarti Gue menyendiri Gue gak ada temen Dan kata semua orang yang bantuin gue itu Intinya gue tuh gak boleh ngedown Karena dengan gue ngedown itu Dia itu bahkan lebih gampang lagi Mengendalikan gue Atau mengendalikan pikiran gue gitu Jadi gue lama-lama jadi bisa mau sama dia Kalo gue tuh ngedown terus Selamat menikmati Terima kasih.